Masih bersama kami, masih terkait Nepal, tiga minggu berlalu sejak gempa mengguncang Nepal, keberadaan tiga pendaki Indonesia belum juga diketahui. Dan berikut ada perjalanan tim NET untuk menelusuri jejak pendakian mereka di Langtang, Nepal. Pada saat gempa Nepal terjadi, Kementerian Luar Negeri itu mendata ada 97 warga negara Indonesia yang berada di Nepal. Dan 31 diantaranya adalah warga Indonesia yang menetap dan sekitar 65 adalah visitor ataupun wisatawan. Dan pada saat itu kami dari tim evakuasi Indonesia bersama jurnalis memang fokus mencari tiga warga negara Indonesia yang melakukan pendakian. Ya memang pada saat itu juga belum ditemukan indikasi-indikasi keberadaan mereka. Tim evakuasi dari Indonesia melakukan penyisiran melalui tiga jurnal baik dari pantauan udara, kemudian juga melakukan pencarian melalui jalur darat, tempat di mana rute-rute para pendaki, melakukan rute perjalanan, pendakian gunung, kemudian juga melakukan penyisiran di rumah sakit-rumah sakit. Setelah melalui proses selama tiga hari negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Nepal, akhirnya pada pagi ini tim kemanusiaan dan bantuan evakuasi dari Indonesia bisa melakukan pencarian melalui jalur udara. Nah waktu itu saya ikut melakukan penelusuran melalui jalur darat dari ibu kota Kanmandu di tempat di mana tiga warga negara Indonesia itu akan melakukan pendakian menuju ke anak gunung Himalaya, yakni di Alapik, sekitar 5.500 meter di atas permukaan laut. Nah waktu itu juga saya sempat menuju lokasi kota Dunce di mana tiga warga negara Indonesia kita itu sempat terdata. Pada tanggal 21 April 2015 dia tiba di situ untuk mencatat kedatangannya di Langtang National Park. Nah di situ juga saya sempat melakukan penelusuran untuk mencari jejak-jejak mereka, menanyakan kepada sejumlah petugas Langtang National Park. Dan dari keterangan tersebut saya juga mendapatkan informasi bahwa ketiganya itu langsung melakukan perjalanan menuju ke Langtang. Nah tapi jarak dari kota Dunce menuju Langtang jika menggunakan jalur darat atau penggunaan kendaraan mobil itu butuh waktu dua hari. Akhirnya saya kembali lagi ke ibu kota Nepal yakni ke Katmandu untuk mencari informasi kepada pemerintah Indonesia apakah nantinya akan melakukan pencarian melalui jalur udara. Dan pada saat itu saya merasa beruntung karena hanya satu jurnalis yang diperbolehkan untuk mewakili jurnalis Indonesia yang bisa melakukan penerbangan. Dan pada saat itu juga saya diberi kesempatan untuk mewakili jurnalis Indonesia untuk terbang di atas ketinggian 3.400 meter di atas permukaan laut dan mendarat di Langtang. Nah Langtang ini merupakan rute perjalanan para pendaki gunung yang akan menuju ke Everest ataupun ke Anak Gunung Himalaya. Dan itu memang menjadi tempat favorit para pendaki. Nah setibanya saya di sana saya ingat betul waktu itu masih sangat pagi, cuaca, sangat dingin, minus 3 derajat. Dan saya sempat tidak bisa berkata-kata. Karena Langtang sebelumnya saya sempat lihat di Google itu cukup indah dengan banyaknya keramaian, maksud saya sangat ramai. Dengan adanya banyak bangunan, para penginapan, itu sekitar ada 55 penginapan. Tapi pada saat saya ada di sana semuanya rata dengan tanah. Dan ini adalah kawasan Everest Hotel, di mana 3 WNI kita yang merupakan pendaki asal gunung sempat berada di sini sebelum terjadinya gempa. Namun setelah melakukan 50 menit melakukan pencarian, tim evakuasi dari Indonesia tidak menemukan satu penjenasa yang merupakan warga negara Indonesia. Tapi ada 3 jenasa yang saat ini belum dievakuasi dan dipastikan bukan warga negara Indonesia. Saya berusaha melangkah, saya tegarkan, saya kuatkan mental saya. Karena setiap saya melangkah, yang saya temukan adalah kaki. Yang saya temukan lagi saya melangkah, yang saya temukan sisa rambut. Yang saya jalan lagi melangkah, yang saya temukan adalah jenasa. Kami bersama tim juga sempat ke lokasi di mana titik ditemukannya identitas Alma. Alma ini adalah salah satu dari warga negara Indonesia yang hilang di lantang tersebut. Tapi pada saat kami tiba, tim evakuasi Indonesia memang sedikit kurang beruntung. Karena 70 jenasa yang sebenarnya ada di kawasan lantang itu sudah dibawa ke lokasi titik evakuasi, yakni diserahkan di rumah sakit Ribufan University. Saya bersama Dede juga mengunjungi rumah sakit-rumah sakit untuk mengetahui keberadaan WNI di sana. Dan setibanya kami di sana, memang masih ada sekitar 200 jenasa yang hanya ditaruh saja, digeretakan saja. Karena belum ada yang melakukan pemeriksaan ataupun diidentifikasi. Jadi bukan hanya menimbulkan aroma yang tidak sedap, karena memang jenasa itu akan menimbulkan penyakit ataupun bakteri-bakteri yang membahayakan bagi kita yang berada di sana. Di situ sebenarnya sangat sulit ya untuk melakukan identifikasi. Dan oleh karena itu sebenarnya dari Indonesia harusnya menurjunkan tim DVI yang bisa mengecek langsung jenasa-jenasa yang diduga adalah warga negara Indonesia. Memang cukup banyak rintangan untuk meliput di lokasi bencana yang memang sebelumnya kita tidak ketahui medan seperti apa. Dan saya selalu berharap agar bumi ini selalu damai dan aman. Tapi jika alam berkata lain, saya sebagai jurnalis selalu siap untuk ditugaskan. Terima kasih telah menonton!